Golok Maut Jelit 31. Benar, tentang masuknya si siluman tengkorak Lwi Boktong ke dalam perkumpulan Imokau, terjadinya baru pada acekir ini saja. Tuhan ternyata masih berlaku adil sekarang mungkin iblis itu tidak akan terlolos lagi dari hukuman karena dosanya. Apa arti perkataanmu ini? Si siluman tengkorak Lwi Boktong merupakan salah satu musuh terbesar dari perkumpulanku. Belum lama berselang, ia dapat meloloskan diri dari kejaranku. Tadinya aku masih mengira akan sukar sekali mencari jejaknya iblis itu sungguh tidak ku sangka aku masih ditakdirkan dapat menghukumnya. Ha, ha iblis itu rupanya sudah ditakdirkan umurnya cuma. Tinggal beberapa hari lagi saja. Giyoko Ajie, perlu ku beritahukan padamu, semua urusan yang terjadi di atas yang ada sangkut prautnya dengan perkumpulan kami selamanya tidak ada orang luar yang boleh turut campur tangan. Baiklah, hitam, bukannya aku mau menghina perkumpulanmu. Kalau golongan kepang hendak bermusuhan terangan dengan inma kau, barangkali masih sangat jauh selisihnya. Tapi peraturan yang ditinggalkan oleh bcongsu golongan kami, tidak boleh tidak harus diindahkan oleh orang-orangnya, maka kami pun hendak berbuat sekuat tenaga kita sendiri. Setelah berpikir sejenak, Yo Chie Chong lalu berkata, Kalau aku hanya berhitungan dengan orang-orangnya inma kau, sedang kau bertindak menangkap orang dari golonganmu sendiri saja, bukankah itu tidak melanggar peraturan golonganmu? Kalau begitu, janganlah kau bertindak untuk kali ini, sebab kalau tidak, nanti orang akan salah anggap bahwa golongan pengemis telah meminjam kekuatan orang luar untuk membasmi orang sendiri. Tapi, tujuanku yang utama adalah si siluman tengkorak Louis Bok Tong. Kedua adalah orang-orangnya inma kau, sebab Louis Bok Tong itu merupakan salah satu musuh besar perguruanku. Dan orang-orang inma kau, adalah musuh buyutanku, kalau kau suruh aku melewatkan kesempatan sebaik ini, barangkali tidak mudah. Giyoko Ajie, kabarnya kau telah membunuh orang-orangnya inma kau tidak sedikit sebetulnya bagaimana sih duduknya perkara. Ketika untuk pertama kali aku muncul di dunia Kang Ou, dengan menyaru sebagai suhau, aku telah munculkan diri untuk menuntut balas terhadap semua musuh perguruanku. Tentang kematiannya suhu, kecuali aku dan pembunuhnya sendiri, si iblis rambut merah, tidak ada orang lain lagi yang tahu. Tapi perkumpulan imma kau ternyata berani sesumbar memastikan, katanya pemilik golok maut yang muncul waktu aku muncul itu, bukannya pangcu dari Kam Lok Pang sendiri, dalam hal ini, pasti ada rahasia apa-apa yang tersembunyi. Dan selanjutnya, ketika perkumpulan tersebut telah mengutus banyak orang-orang Nja yang kuat, dengan berbagai jalan dan dengan berbagai akal keji tidak sungkan lagi mereka terus memaksa untuk membunuh aku, maka itu aku harus membereskan persoalan ini. Si Hitam terdiam dan berpikir keras. Yu Chie Chong lalu melanjutkan penuturannya. Eh Hitam, apakah kau tahu siapa sebetulnya orang yang mengaku sebagai kau wacu dari Inmo kau itu sebab, meski aku pernah bertempur dengan dia, karena dia memakai kedok, tidak dapat kulihat wajah aslinya. Mengenai wajah asli kau wacu dari Inmo kau itu, dalam dunia Kang O barangkali belum ada orang yang tahu. Kalau begitu mungkin kau sendiri juga tidak tahu ya, aku juga tidak tahu. Tapi di mana letaknya pusat perkumpulan Inmo kau itu, sebetulnya kau toh mesti sudah tahu, bukan? Pusat perkumpulan Inmo kau, kabarnya terletak di dekat gunung Tai Piat San. Yu Chie Chong terbangun semangatnya dengan mendadak. Keterangan pengemis cilik ini sangat berharga sekali untuknya. Eh Hitam, apa benar-benar kau tidak izinkan aku turut-turun tangan tanyanya sungguh. Bukannya tidak boleh, tapi cerita mulut orang di dunia Kang Owi itu ada sangat jahat. Heh, heh, segala mulut orang kalau begitu kau boleh sediakan anak muridnya golongan Kepang Watuk mengantarkan jiwa. Sebetulnya si Hitam bukannya tidak tahu kalau kekuatan musuh ada jauh lebih kuat dari kekuatan pihaknya sendiri Jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk melaksanakan perintahnya Seng Ketua, akibatnya sangat menguatirkan tapi perkumpulan pengemis yang hendak membersihkan nama baik perguruannya, harus meminjam tenaganya pemilik golok maut, ini agak kurang pantas dan bisa menjadi buah tertawaan di dunia luar. Maka saat ini si Hilam merasa serba salah. Bagi Yo Chi Ye Cong maksudnya di samping hendak menuntut balas sakit hati, sesungguhnya memang ada maksud hendak memberi bantuan tenaga kepada kawannya itu. Kini setelah menghadapi kesulitan demikian, lantas putar otaknya, kemudian ia mendapat suatu pikiran, maka lantas berkata sambit bersenyum. Hitam, dahulu suhumu sudah pernah mengajari aku ilmu menukar rupa. Meskipun suhumu berkukuh tidak mengijankan aku melakukan peradatan pengangkatan guru, tapi setidaknya masih ada setengah hubungan murid dengan guru, bukan? NG memang boleh dikata bahwa kau masih ada sedikit hubungan keluarga perguruan dengan kita. Dan kau kemukakan soal ini apa maksudnya? Baiklah sekarang aku tanya kau lagi, antara kita berdua bolehkah dibilang setengah suheng dan sute? Si hitam ada seorang yang banyak akalnya, tapi sesaat itu ia tidak dapat menebak maksud yang sebenarnya dari sahabatnya ini. Dengan sikap terheran jalan tes berkata, Giyoko Ajie, pembicaraan ini makin lama makin melantur, di dalam dunia mana ada hubungan separuh suheng separuh sute. Eh, tapi kau tadi sudah mengakui bahwa aku dengan suhumu ada mempunyai hubungan setengah suhu dan murid. Baiklah, kau memang pintar omong sekarang aku akui, kenapa memangnya? Yu Chie Chong lantas tertawa. Di dalam perkumpulan Kepang, kau mendapat kedudukan apa tanyanya? Eh, aku masih ingat rasanya dahulu pernah beritahukan padamu, aku ada menduduki salah satu kursi dari tiga tiang lu. Itu bagus, sekarang aku hendak tanya lagi, dalam golongan Kepang bukannya ada tugas di luaran bagi anggota tiang lu. Si hitam kini segera mengerti kemana jumturungannya perkataan sahabatnya ini, maka lantas berkata dengan mulutnya terbuka lebar. Bocah, sekali lagi aku mengaku kalah. Kiranya maksud pertanyaanmu yang begitu berbelit tadi adalah ini? Kau sungguh pintar, dengan ambil jalan memutar begitu jauh, kiranya hendak mendapatkan kedudukan tiang lu bagian luar untuk turut campur urusan ini. Benar, dengan kedudukan sekarang ini, rasanya kau ada hak untuk menganggap diriku sebagai tiang lu yang bertugas di bagian luar bukan? Dengan berbuat demikian rasanya kau juga tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Chong Suyamu. Si Hiyam lantas bungkam tapi diam dalam hatinya merasa sangat girang. Untung, kawannya itu mendapatkan pikiran demikian sebab dengan begitu, Yo Chie Chong lantas bisa turun tangan secara terangan dengan sah, tidak perlu khawatir di celah orang. Dengan kepandaian dan kekuatan yang dimiliki oleh Yo Chie Chong yang memegang peranan pemilik golok maut, ia boleh tak usah khawatir lagi menghadapi musuh yang bagaimana kuatnya. Bagaimana? Hitam, jikalau kau anggap bahwa usulku ini kurang tepat, apa boleh buat? Terpaksa aku hendak pergi lagi. Aku toh bisa mencari padanya sendiri. Si Hitam itu setelah bersangsi sejenak akhirnya dari dalam bajunya ia mengeluarkan sebuah benda kecil bambu yang hitam jengat, dengan sangat hati ia berikan kepada Yo Chie Chong. Saya berkata, Ini ada salah satu dari lima buah tanda kepercayaan golongan kami. Dengan membawa tanda ini, kau dapat dipandang sebagai salah satu tiang lo golongan kami. Setiap anak murid dari golongan kami akan memandang tanda perintah ini sebagai sesepuhnya sendiri. Aku tidak memerlukan barang ini. Dengan keteranganmu saja sudah cukup. Tidak-tidak boleh sebentar lagi, di hadapan anak buahku kau harus perlihatkan benda ini-ini merupakan suatu peraturan. Yo Chie Chong lantas terima benda itu dan disimpannya dalam sakunya. Mari kita pergi, Si Hitam mengajak Yo Chie Chong. Kemana? Ikuti saja aku. Dalam keadaan cuaca remang, kelihatan dua bayangan manusia berlarian menuju ke dalam sebuah rimbun. Tidak lama kemudian dua bayangan itu sampai di sebuah kelenteng tua yang sudah rusak diizana sini, mungkin karena sudah lama tidak dirawat orang. Gentengnya pada berantakan dan dindingnya pun banyak sudah yang berlubang. Sudah sampai kata Si Hitam. Ia yang jalan lebih dulu mengendurkan langkah kakinya, yang lalu diturut oleh Yo Chie Chong, setelah memasuki pintu kelenteng lantas terlihat empat orang keluar dari ruangan yang gelap. Dengan berbareng empat orang itu berkata kami menyambut kedatangan Tiang Lo. Si Hitam, dengan sikapnya yang gagahan lantas menyahut, tidak perlu memakai banyak peradatan. Yo Chie Chong yang menyaksikan kelakuan sahabatnya itu, hampir saja tertawa terbahak saking gelih hatinya. Setelah melalui lagi ruangan kelenteng yang cukup luah, lalu memutar jalan lorong dan masuk ke pendopo belakang. Di dalam ruangan pendopo yang dindingnya sudah setengah rubuh, keadaannya terang dengan pelita. Lantainya juga bersih agaknya habis disapu. Beberapa puluh anak buahnya golongan pengemis dengan sikapnya yang sangat hormat pada berdiri dan ketika melihat kedatangannya Si Hitam, lantas semuanya pada berserut menyambut kedatangan Tiang Lo, kemudian pada minggir dan berdiri di kedua sisi. Si Hitam dengan menggandeng tangannya Yo Chie Chong berjalan terus menuju ke dalam ruangan lalu berdiri di tengah. Anak buah golongan pengemis dengan sorot metu, terheran mengawasi Yo Chie Chong sedari masuknya tadi. Si Hitam memberi isyarat pada Yo Chie Chong supaya ia mengeluarkan benda keercayaannya, kemudian lantas memberitahukan pada sekalian anak buahnya, demikian saudara ini adalah Tiang Lo bagian luar dari golongan kita. Sekalian anak buah golongan pengemis itu semua lantas pada memberi hormat sambil berseru, menyambut kedatangan Tiang Lo bagilin luar. Mendapat sambutan secara demikian rupa, Yo Chie Chong merasa jengah sendiri. Untuk sesaat lamanya ia merasa canggung, lakunya agak gugup, dengan susah payah akhirnya dapat juga ia berkata, saudara tidak perlu melakukan banyak peradatan. Si Hitam lalu berkata pula sambil kibaskan tangannya, saudara, silahkan duduk sehabisnya berkata, si Hitam lantas duduk numperah di tanah yang kemudian diikuti oleh Yo Chie Chong dan sekalian anak buah golongan pengemis lainnya. Pemilik golok maut ternyata ada salah satu Tiang Lo dari golongan pengemis, hal ini membuat mereka yang sudah mengenalnya pada merasa terheran. Setelah diadakan perundingan, akhirnya diambillah suatu keputusan bahwa pada nanti malam, tepat jam 3 mereka akan menyerbu gedung cabang perkumpulan golongan pengemis yang sekarang sudah diduduki oleh Himokau daerah Oopak. Sebentar kemudian di ruangan belakang sudah disediakan barang hidangan beserta minumannya. Untuk menantikan datangnya jam 3 pagi, mereka makan dan minum sepuasnya. Kelihatan Yo Chie Chong berbisik sejenak dengan si Hitam, siapa hanya angguk-anggukan kepala lalu memberi pesan apa-apa dengan tanda gerakan tangan. Yo Chie Chong lalu berjalan masuk ke dalam pendopo belakang, tidak lama kemudian dari dalam pendopo belakang itu lantas muncul keluar seorang pengemis pertengahan umur. Ia mengawasi dan ketawa terhadap si Hitam, kemudian melesat keluar dari ruangan. Selanjutnya, beberapa puluhan anak buah golongan pengemis itu, di bawah pimpinannya si Hitam sendiri, berbondong keluar dari dalam kelenteng, dengan mengeluarkan kepandaian masing-masing mereka lari ke arah timur laut. Gedung bekas cabang perkumpulan partai pengemis sekarang sudah berubah menjadi cabangnya perkumpulan Imo Kowo yang menjadi ketua cabang perkumpulan tersebut adalah si pengemis Matu Satu Chiuli. Ketika kentongan berbunyi tiga kali, di dalam ruangan gedung cabang perkumpulan itu kelihatan lilin masih menyala, keadaannya terang-benerang. Ternyata, di waktu larut malam demikian di situ masih juga diadakan suatu perjamuan yang tampaknya sangat meriah. Di meja perjamuan bagian kepala, duduk seorang orang tua yang wajahnya pucat pasi dengan hidungnya yang lesek ke dalam dan mulutnya yang lebar, tetapi sinar matanya hijau. Berkilauan wajah orang tua tersebut kelihatan sangat menyeramkan, seperti juga bagai yang baru bangun dari dalam peti mati lagaknya. Di kanan dan kiri orang tua tersebut duduk mendampingi dua orang wanita muda dengan sikapnya yang centil genit dan dandanannya yang sangat heboh. Di atas kursi bagian tuan rumah, duduk satu pengemis tua yang matanya hanya tinggal satu, sedangkan di tempat duduk bagian lainnya kelihatan penuh orang-orang dari berbagai golongan. Dari gerak-gerik mereka, tampaknya mereka mempunyai kepandayan yang cukup berarti. Pada saat itu si pengemis mati satu yang bertindak sebagai tuan rumah, mulai membuka mulut. Menurut kabar yang kami terima, ketua dari golongan pengemis telah mengutus si pengemis sakti wajah hitam, salah satu dari tiga tiang lo golongan pengemis, dengan membawa beberapa puluhan anak buahnya yang terkuat sedang menuju kemari untuk membuat perhitungan dengan kita. Orang tua yang seperti mayat parasnya itu ketawa dingin mendengar ucapan si mati satu kemudian berkata, Ciu Tancu, kau khawatir kenapa? Ada kami yang duduk di sini, pasti kami akan suruh mereka bisa datang tapi tidak bisa pulang kembali. Tapi si setan cilik hitam itu, di dalam golongan pengemis sudah terkenal lihai dan cerdik. Kepandayanya juga sangat tinggi. Ha, ha Ciu Tancu, sekarang ini kedudukanmu adalah ketua cabang dari perkumpulan kita. Imo kau. Aku tidak akan percaya kalau golongan kepang nanti berani memusuhi kita secara terangan rasanya bocah yang dikirim oleh ketuanya itu dan nanti akan datang dengan cuma saja. Tiba-tiba pada saat itu, di luar pekarangan terdengar suara orang ketawa dingin yang kemudian disusul dengan perkataannya, demikian ajal sudah diambang pintu, masih bisa omong besar. Suara itu tidaklah keras, tetapi terdengarnya sudah menusuk telinga, sehingga semua orang yang ada duduk di meja perjamuan itu ada lompat bangun dengan wajah berubah. Seorang pengemis pertengahan umur seperti lakunya satu siluman, muncul dengan mendadak di hadapan pintu ruangan tempat perjamuan. Dengan sorot matanya yang menakutkan, mula-mula ia mengawasi orang tua yang wajahnya seperti mayat, kemudian menjapu ke semua orang yang duduk di sekitar tempat perjamuan tersebut dan pada akhirnya mengawasi si pengemis metu satu. Tok gan ke si pengemis metu satu yang dipandang demikian rupa, kelihatan dan ketakutan setengah mati. Dari meja perjamuan sebelah kanan lantas berdiri dua orang tua dengan sikapnya yang menghina mengawasi pengemis setengah umur yang baru datang itu salah seorang di antaranya lantas berkata dengan suara bengis sambil menuding pada tetamu yang tak diundang itu kau kawanan anjing besar sekalinya limu berani kau memasuki cabang perkumpulan kami secara sembarangan? Apa kau mau antarkan jiwa? Pengemis pertengahan umur itu dengan sikap tenang dan nada suara dingin menjawab, tempat ini terang adalah gedung cabang perkumpulan golongan kami. Kan kawanan iblis dengan hak apa berani mendaulat rumah orang. Malam ini memang kami sengaya datang untuk mengantarkan jiwa kalian ke alam bakah satu pun jangan harap bisa lolos. Saat itu di ruangan perjamuan lantas ramai dengan suara orang yang berteriak. Dua orang tua tadi dengan sangat gelusar membentak, kau benar-benar cari mampus. Berbareng dengan itu, lantas menyerbu ke arah tamu yang tak diundang tersebut sebentar kemudian lantas terdengar dua kali suara jeritan ngeri. Badannya kedua orang tadi tampak terbang melayang ke pekarangan kemudian jatuh di tanah dengan tidak mengeluarkan suara lagi. Keadaan hening sejenak. Mungkin saat itu jiwa mereka sudah melayang ke acerat. Banyak orang-orang kuat yang saat itu berada dalam ruangan perjamuan, tetapi tidak ada seorang pun juga yang dapat mengetahui dengan ilmu kepandayan apa pengemis pertengahan umur tadi membinasakan lawannya, sebab dengan hanya segebrakan saja dua orang itu yang terkenal cukup tangguh telah binasa. Tidak heran kalau mereka menjadi kesima dan berdiri menjublek selanjutnya. Setelah kesimanya hilang ada empat orang yang maju berbareng mengerubuti pengemis pertengahan umur tadi. Dengan tidak mengindahkan peraturan dunia Kang O, mereka sudah turun tangan berbareng menyerang lawannya yang hanya seorang diri. Tetapi pengemis pertengahan umur itu agaknya sedikit pun tidak kedar. Dengan tenang tetapi sebat, tangannya dikibaskan dari tangan mana lantas meluncur keluar suatu tenaga kekuatan yang sangat hebat. Ketika kekuatan itu beradu dengan kekuatan keempat orang tadi, lantas terdengar suara gempuran hebat, sehingga tanah bergejang, genteng berterbangan dan empat orang tadi terpental balik ke dalam ruangan. Suara jeritan ngeri lantas terdengar disusui dengan munkratnya darah segar dan suara jatuhnya badan manusia. Sekejapan saja empat orang yang menyerang tadi sudah menggeletak sebagai mayat. Dengan demikian, semua orang kuat yang ada di dalam ruangan lantas mulai merasa jari dan ketakutan setengah mati. Orang tua yang seperti bangkai wajahnya tadi, menjadi beringas matanya, wajahnya kelihatan semakin menjeramkan. Sambil perdengarkan suara ketawan jah yang aneh orang pucat pasti itu berkata, HMM tidak. Nyana kepandainmu lumayan juga. Tapi, jangan harap kau bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup malam ini, kalau tidak bisa membeset kulitmu dan mematahkan tulamu, rasanya masih belum puas hatiku. Dengan sorot mati buas pengemis pertengahan umur itu mengawasi orang tua seperti majat itu sejenak kemudian berkata kepada si pengemis mati satu. Ciuli kau berani mengkhianati perkumpulan kita dan menghina peraturan corsuya kita. Malam ini adalah yang penghabisan kau bernafas dalam dunia. Si pengemis mati satu cuuli, berubah wajahnya jadi pucat pasti, ia memikir bulak-balik, tetapi ia tidak dapat ingat siapa adanya pengemis pertengahan umur ini. Beberapa orang kuat dari golongan pengemis, sudah diketahuinya dengan jelas kepandainya masing-masing, tetapi belum pernah ia melihat orang macam pengemis pertengahan umur ini, apalagi belum pernah ia menyaksikan kepandainya yang luar biasa. Dengan laku tenang dibuat sebisa-bisa, ia lantas mementak dengan suara keras, Kau siapa? Berani kau menggunakan nama golongan pengemis untuk mencari story? Pengemis pertengahan umur itu ketawa dingin lalu mengeluarkan sebuah benda kecil hitam jengat. Sambil memperlihatkan benda hitam tersebut ia berkata, Pengkhianat kenalkah kau pada benda ini? Ketika melihat benda yang dipegang dalam tangannya si pengemis aneh, yang ternyata adalah tanda kepercayaan bagi tiang lo golongan pengemis, semangatnya Ciu Li lantas terbang seketika. Dengan ketakutan setengah mati ia mundur dua tindak tetapi lah masih coba menanya, dari mana datangnya orang semacam kau ini kenapa kau bisa memiliki tanda kepercayaan itu? Pengemis pertengahan umur itu menyahut sambil ketawa dingin. Pengkhianat! Berani kau menghina kami dari golongan tiang lo? Tunggu saja, orang yang akan membereskan jiwamu segera akan datang. Ciu Li segera melihat gelagat amat genting baginya, sebab pengemis pertengahan umur ini dengan hanya sebentaran saja sudah berhasil membinasakan enam orang kuatnya Inmo kau. Selain daripada itu, di dalam ruangan ini sudah terjadi kegaduhan begitu hebat tetapi, orang-orang yang mendapat tugas menjaga di bagian luar seorang pun tidak ada yang nongol. Apakah mereka itu sudah dibinasakan semuanya? Mengingat sampai di situ, pengemis mati satu itu, lantas berdiri bulu romanya. Tepat pada saat itu, dari luar terdengar suara berisik orang berjalan di hadapan pintu ruangan perjamuan mendadak muncul serombongan orang. Tatkala Ciu Li mengetahui siapa adanya orang-orang yang datang iiu, hatinya lantas mengeluh, celaka. Rombongan orang itu kiranya dipimpin oleh si pengemis wajah hitam, salah satu tiang lo dari golongan kepang. Di belakangnya diikuti serombongan anak buah golongan pengemis yang jumlahnya tidak kurang dari seratus orang. Sebagian besar dari antara mereka, adalah bekas anak buahnya sendiri yang sudah disekap karena menentang perbuatannya, tetapi entah bagaimana sekarang semuanya bisa bebas dan ikut dengan rombongan tersebut. Rombongan si hitam itu sesampainya di dalam ruangan lantas berhenti. Bekas anak buah golongan pengemis yang masih setia kepada Ciu Li, saat itu lantas pada berdiri dengan badan gemetaran dan satu sama lain saling pandang dengan penuh rasa takut. Pengemis pertengahan umur tadi saat itu juga sudah undurkan diri dan berdiri berendeng dengan si hitam. Di dalam ruangan besar, ruangan perjamuan, yang tadinya penuh suara riang gembira, kini sudah diliputi perasaan tegang dari orang-orangnya. Si pengemis metu satu Ciu Li, dengan wajah ketakutan terus mengawasi si orang tua yang wajahnya seperti bangkai. Di tangannya si hitam saat itu sudah memegang sebilah bambu setelah mengawasi kawanan pengkhianat itu sejenak tongkat bambu di tangannya lantas diangkat tinggi, kemudian berkata dengan suara nyaring berwibawa. Masih belum mau tundukkan kepala kah kalian untuk mengakui dosamu? Dan tunggu kapan lagi? Ia mengelangi perkataannya sampai tiga kali, tetapi tidak ada seorang pun yang menyahuti. Kalau begitu, terpaksa kami keluarkan perintah untuk menangkap pengkhianat. Di dalam ruangan bekas perjamuan itu lantas terjadi kegaduhan hebat suasana semakin tegang. Orang tua berwajah bangkai hidup itu memperdengarkan suara ketawanya yang aneh sambil berjalan ke hadapan pintu kemudian berkata dengan bengis. Pengemis kecil jangan jual lagak di sini. Malam ini, tempat ini akan menjadi kuburannya kalian semua. Kau manusia macam apa balas menjengek si hitam sambil ketawa dingin. Aku adalah pelindung imo kau. Tahukah kau? Di sini ini sudah menjadi cabangnya perkumpulan imo kau, di sini bukan tempatmu untuk berbuat sesuka hatimu. Tanda petik. Pui, hari ini kami datang di sini, hanya untuk menangkap pengkhianat dan menegahkan peraturan perkumpulan kami. Tidak ada hak kau mencampuri urusan kami nah boleh coba tangkap saja. Anak buah golongan pengemis dengan wajah gusar sudah hendak maju bergerak, semuanya. Saat itu, pengemis pertengahan umur yang berdiri di sampingnya si hitam mendadak berjalan maju dua langkah, dengan metu beringas dan suara ketus dingin berkata pada orang tua yang wajahnya seperti bangkai itu. Lui boktong jiwamu sendiri belum mampu kau jamin, apakah kau kira masih mampu memela jiwanya lain orang? Orang tua yang wajahnya seperti majat itu, yang memang benar adalah si siluman tengkorak Lui boktong. Ketika mendengar pengemis pertengahan umur itu menyebut secara langsung, sesaat tampak agak terkejut, kemudian dengan metu beringas ia berkata, Pengemis busuk malam ini, orang pertama akan kukirim menghadapi giam loong adalah kau. Semua orang kuat imo kau dan orang-orangnya golongan pengemis yang turut menghianat lantas pada mengerubung di belakang Lui boktong. Agaknya pertempuran besar-besaran sudah akan segera berlangsung. Pengemis pertengahan umur itu majukan kakinya setindak ke muka, sambil ketawa dingin ia berkata, Lui boktong tahukahkah siapa sebenarnya aku ini? Sehabis berkata, pengemis pertengahan umur itu lalu membuka baju luarnya yang robek dan juga membuka topinya yang kumal kemudian mengusap wajahnya yang mesum, sehingga terlihatlah sekarang seorang pemuda yang cakap tampan rupanya. Si siluman tengkorak Lui boktong, kelihatan seperti orang kehilangan pegangan, mendadak mundur setindak. Orang-orang yang berada di belakangnya berseru pemilik golok maut. Lui boktong tempo hari masih untung kau dapat lolos dari tanganku tapi malam ini tidak gampang lagi bagimu meloloskan diri. Tentang dirinya pemilik golok maut yang mendadak bisa berubah menjadi tiang lo golongan pengemis, betul jauh di luar dugaan semua orang bayangan maut telah mengintai semua orang di ruangan itu. Sebabnya ialah, di mana pemilik maut muncul, di situ pasti penumpahan darah tidak dapat dihindarkan lagi. Terutama bagi orang-orangnya Imokawa perasaan takutnya semakin menjadi jika mengingat antara pemilik golok maut dengan pemimpin Imokawa sudah merupakan satu teru besar, maka malam itu akan menjadi saat yang paling berbahaya bagi mereka. Dengan kera bagaimana Yo Chie Cong bisa muncul secara mendadak di dalam ruangan perjamuan itu? Ternyata, setelah Yo Chie Cong mengubah rupa menjadi pengemis pertengahan umur, dengan menuruti petunjuk si hitam yang sudah kenal baik keadaannya gedung cabang perkumpulan Kepang Diopak terus menuju langsung ke sana. Dengan ilmu lari pesatnya yang luar biasa, ilmunya menggeser tubuh mengganti bayangan serta kepandaya ilmu liuimhut biatnya, di sepanjang jalan telah berhasil melalui semua pos penjagaan, baik yang gelap maupun yang terang, serta juga sudah membuat rubuh dengan ilmu totokannya pada orang-orang yang melakukan penjagaan di situ, maka kemudian seperti lakunya setan ia bisa muncul dengan mendadak di ruangan perjamuan. Sebelum ia menemui kawanan pengkhianat itu, lebih dahulu ia sudah mebebaskan semua orang bekas anak buahnya Ciu Li yang tidak mau turut memberontak, maka itulah rombongan si hitam yang berjalan belakangan bisa sampai di tempat tersebut dengan tidak ada rintangan apapun juga. Si pengemis metu satu Ciu Li, yang sudah terkurung seperti ikan dalam jambangan, ternyata masih belum sadar. Dengan tidak memperdulikan Louis Bok Tong, Yo Chie Cong lantas berkata pada orang-orangnya bekas golongan pengemis. Saudara bekas anak buah golongan pengemis, segera keluar meninggalkan ruangan ini menunggu keputusan Tiang Lokita. Mengingat perbuatan kalian yang tidak disengaja, mungkin masih bisa mendapat pengampunan supaya kalian bisa mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan siapa apa yang tidak mau dengar nasihatku ini mau menyesal juga nanti sudah tidak ada gunanya lagi. Saat itu di dalam ruangan itu terdengar suara orang ribut yang kemudian disusul. Dengan terdengarnya suara jeritan ngeri lalu terdengar suara orang berkata, siapa saja yang berani bergerak empat orang ini sebagai contohnya. Yo Chie Cong, menoleh ke tempat orang-orang tersebut, segera dilihatnya seorang yang sudah lanjut usianya, telah turun tangan terhadap bekas anak buah golongan pengemis yang hendak mengaku kesalahannya. Maka saat itu lantas saja naik darahnya, dengan bengisi yang membentak. Kawanan tikus berani kau berlaku sewenang. Dengan ilmu menggeser tubuh mengganti bayangan, sebentar saja Yo Chie Cong sudah berada di antara mereka suara riu segera terdengar. Orang-orang itu semua sudah mundur ke sudut dinding. Dengan perasaan takut semua orang tadi pada mengawasi pemilik golok maut itu dengan badan gemetaran. Si siluman tengkorak lubok tong yang tadi berdiri berhadapan dengan Yo Chie Cong, ternyata tidak mampu mencegah Yo Chie Cong bergerak pergi dari hadapannya. Dengan cepat lantas balik badannya menghampiri Yo Chie Cong. Walaupun demikian masih merasa takut. Yo Chie Cong mengawasi empat orang anak buah golongan pengemis yang sudah menggelepak di tanah sebagai mayat, kemudian dengan sorot metu, tajam lalu mengawasi orang tua pembunuhnya tadi. Kau yang membunuh empat orang ini tanyanya bengis. Orang tua JTU dengan wajah pucat pasti melangkah mundur. Tetapi baru dua langkah badannya sudah berbenturan dengan dinding, maka sudah tidak ada tempat untuk ia mundur lebih jauh. Kalau begitu terpaksa kuantarkan kau pulang lebih dulu demikianlah Yo Chie Cong kata. Tangannya pun dengan cepat sudah digerakkan tak lama kemudian suara jeritan ngeri menyusul, badannya orang tua tadi terus terbang melayang keluar pintu dan ketika jatuh di tanah, ternyata tulangnya sudah remuk dan jiwanya melayang seketika. Si siluman tengkorak elwi bok tong sebetulnya juga merupakan salah satu iblis yang sudah sangat terkenal keganasannya. Tetapi karena ia pernah jatuh dua kali di tangannya Yo Chie Cong, saat itu ia hanya dapat mengawasi kejadian berlangsung dengan penuh kegusaran, sedangkan matanya tampak berputaran, entah sedang mencari pilihan apa, maka terhadap anak buahnya yang terbunuh oleh Yo Chie Cong seolah sama sekali tidak dilihatnya. Kembaik Yo Chie Cong berseru, anak buah golongan pengemis yang memberontak siapa apa yang suka mengakui dosa sendiri, lekas keluar ruangan. Kali ini seruannya itu ternyata berhail baik, sudah sepuluh orang lebih bekas anak buahnya golongan pengemis dengan wajah muram berjalan keluar meninggikan ruangan perjamuan. Hanya tertinggal empat atau lima orang yang masih belum mau sadar, masih tetap berdiri di sampingnya Chiuli. Yo Chie Cong lantas berseru pada kawannya, si hitam, tiang lo harap keluarkan perintah untuk menjalankan peraturan. Setelah mendengar perkataan Yo Chie Cong itu, si hitam lalu ulapkan tangan memberi isyarat maju. Anak buah golongan pengemis dalam rombongan si hitam segera memancarkan diri membuat suatu bentuk setengah lingkaran, mengurung musuh-musuhnya di dalam ruangan bekas perjamenan tersebut. Mana murid dari bagian pelindung hukum? Lekas maju ke muka turut aku demikian si hitam berseru. Tecu sekalian ada di sini menanti perintah tiang lo, demikian terdengar seorang menjawab dari dalam rombongan orang-orang itu. Cepat turut aku meher yang ke dalam. Tangkap kawanan pemberontak mendengar perintah. Dari dalam rombongan itu melesat keluar sebelas orang yang langsung berjalan masuk ke dalam ruangan. Si siluman tengkorak Louis Bok Tong dengan tidak mengeluarkan suara sedikit pun juga mendadak balikan badan dan mengayun tangannya menyerang mereka. Gerakannya yang tidak disangka, membuat Yeo Chee Yee Chong tidak sempat mencegah lagi sedangkan si hitam dan sepuluh orang anak buahnya dari bagian pelindung hukum, yang sama sekali juga tidak menyangka kalau akan terjadinya aksi si siluman tengkorak itu yang begitu cepat semuanya dapat dibikin terpental mundur sampai kembali ke tempat asalnya. Yeo Chee Yee Chong gusar. Ia lantas berkata sambil delikan mata, Louis Bok Tong kalau mau cari mampus tunggu sebentar lagi. Yeo Chee Yee Chong mengucapkan perkataannya itu sambil menggerakkan tangannya, mengurangkan desakan serangan Louis Bok Tong pada kawannya. Saat itu Louis Bok Tong sedang berdiri membelakangi Yeo Chee Yee Chong. Ketika merasakan daya arah belakangnya datang sambaran angin kuat adinya ia bermaksud hendak memutar tubuh dahulu untuk kemudian menangkis serangan lawan, tetapi karena cepat datangnya serangan itu, ia sudah tidak punya waktu lagi berbuat seperti apa yang dipikir. Dalam gugupnya, terpaksa ia melesat tinggi di atas akan kemudian turun kembali di luar ruangan. Anak buah golongan pengemis yang mengurung di luar ruangan melihat Louis Bok Tong melesat keluar, dengan serentak lalu mengeluarkan serangan berbareng. Sambaran angin dari serangan dengan menggunakan tenaga dalam yang tergabung hebatnya tentu bukan main. Badan Louis Bok Tong dirasakan seperti tertindih barang berat ribuan kati, sehingga terpaksa ia harus meluncur turun ke bawah, tidak dapat melalui mereka. Begitu kakinya menginjak bumi matanya dirasakan berkunang, darahnya dirasakan bergolak hebat. Pada saat itu si siluman tengkorak dipaksa meninggalkan ruangan oleh Yoh Chie Chong, si hitam dan sepuluh orang anak buahnya sudah menyerbu masuk. Yoh Chie Chong juga lantas berseru. Hitam, kawanan pemberontakku serahkan padamu. Setelah berkata begilu, badannya dengan cepat diputar balik, matanya mengawasi beberapa orang-orangnya Inmo Kau, juga Louis Bok Tong sendiri supaya jangan sampai ada kesempatan untuk mereka melarikan diri. Si hitam sendiri dengan wajah keren berwibawa menghadapi si pengemis Mette Satu Chiuli, kemudian berkata dengan suara bengis. Pemberontak yang beranika sudah mengkhianati cowi suya dan perguruan kita. Apa tidak lekas serahkan dirimu dan akui dosamu? Apa perlu aku turun tangan sendiri? Si pengemis Mette Satu Chiuli yang mengetahui di situ ada berdiri pemilik golok maut, sadar kalau semua rencana dan niatannya sekarang ini pasti akan buyar ludas semuanya. Semuda bulu tertiup angin juga ia tahu benar bahwa peraturan dari golongan pengemis itu keras sekali yang apabila sampai benar-benar terjadi ia dapat dibawa pulang ke markas besarnya golongan pengemis, tentu tidak akan ada lagi harapan hidup baginya, maka saat itu sudah timbul benar-benar jiwa berontaknya. Ia hendak berlaku nekat, melawan sampai titik darah yang penghabisan. Sambil delikan matanya yang hanya tinggal sebelah, Chiuli berkata dengan suara keras aku Chiuli sudah mengatakan aku sudah lama mengundurkan diri dari golongan pengemis. Apa hubungannya antara aku dan peraturan kaum pengemis? Beberapa anak buahnya Chiuli yang turut memberontak dan tidak mau memisahkan diri daripadanya, saat itu meski betul ada lagi beberapa orang yang sudah merasa menyesal, tapi tahu keadaan sangat genting, merasa mereka berada di punggungnya macan. Sudah tidak ada jalan lain lagi bagi mereka kecuali berlaku nekat si hitam dengan sorat metu gusar mencaci maki mereka. Chiuli kah sudah dekat pada ajal? Apa kau masih belum sadar oleh karena perbuatanmu seorang golongan pengemis sampai mendapat malu besar? Mengertikah kau? Hai, orang-orang ku tangkap. Sehabis memberikan perintahnya, ia sendiri juga tidak tinggal diam, lebih dahulu ia bergerak menjerang ke arah Chiuli, sedangkan sepuluh orang anak buahnya juga sudah lantas bergerak menyerang lima orang komplotannya Chiuli. Di suatu sudut ruangan bekas perjamuan tadi dengan cepat lantas sudah menjadi medan pertempuran, terjadilah suatu pertempuran sengit, pertempuran matian. Mereka yang sedang bertempur, di satu pihak adalah orang-orang mau menegakkan hukum dan nama baik Nja, perkumpulan pengemis hendak menangkap kawanan pemberontak yang mengkhianati perguruan anak sendiri akan kemudian dihukum menurut peraturan perkumpulannya, di lain pihak adalah itu kawanan pengkhianatnya sendiri, yang saat itu karena sudah berada dalam keadaan kejepit sekali, hendak melawan matian. Orang-orangnya Inmo Kau yang menyaksikan kejadian tersebut, tidak ada satu yang tidak merasa gusar dan kalau dapat tentu mereka juga hendak turun tangan cepat membantu pihaknya Chiuli. Tetapi, karena masih ada orang yang ditakuti oleh mereka, yaitu si Golok Maut yang terus-menerus mengawasi mereka dari samping dengan terpaksa mereka hanya dapat menonton jalannya pertempuran, mengawasi si pengemis mati satu yang sedang bergulat matian mempertahankan nyawanya. Si Siluman Tengkorak Louis Bok Tong yang merupakan salah satu anggota penting dan yang sudah diutus sendiri oleh pemimpinnya untuk memperkuat kedudukan di daerah Oopak, juga untuk mencegah jangan sampai golongan pengemis nanti bertindak membersihkan golongannya sendiri yang memberontak sungguh tidak pernah menyangka kalau di tempat tersebut ia akan bertemu kembali dengan pemilik Golok Maut, yang saat itu mendadak Son tak bisa sunglap dirinya menjadi tiang lo golongan pengemis bagian luar. Ia telah mengukur kekuatan pihaknya sendiri yang agaknya masih belum mampu menandingi kekuatan Yo Chi Ye Chong seorang saja. Apalagi setelah ia mengetahui caranya Yo Chi Ye Chong turun tangan tadi, agaknya kekuatan anak muda itu sudah bertambah jauh lebih hebat berlipat ganda daripada waktu tempoh hari mereka bertempur. Rasanya sukar sekali untuk ia dapat bertindak secara leluasa. Jikalau Yo Chi Ye Chong tidak unjukkan diri, sekalipun golongan pengemis akan mengerahkan seluruh kekuatan dan semua anak buahnya yang ada, sudah dipastikan olehnya mereka tidak akan mampu berbuat suatu apa. Untuk beberapa saat lamanya si siluman tengkorak Lwi Bok Tong tidak tahu bagaimana harus bertindak. Sewaktu si siluman tengkorak Lwi Bok Tong masih berada dalam keadaan ragu itu, pertempuran di dalam ruangan sudah beracir. Kemenangan digondol oleh si hitam dan kawannya. Kawanan pemberontak sudah tertawan hidup semuanya. Yo Chi Ye Chong dengan cepat lantas bergerak keluar ruangan dan berdiri menghadap si siluman tengkorak. Dengan metu, tak berkedip dan sorotnya yang bengis menakutkan ia mengawasi terus musuh besarnya itu yang sedang berdiri diam tak dapat bergerak. Dadanya Yo Chi Ye Chong kelihatan bergerak, matanya tambah lama tambah beringas, agaknya sudah tidak dapat lagi ia mengendalikan nafsu membunuhnya. Selagi rombongan si hitam hendak keluar ruangan, mendadak orang-orangnya IMO kau datang semua menghadang mereka, karena orang yang ditakuti mereka, yaitu si pemilik golok maut, yang saat itu sedang keluar ruangan menghadapi si siluman tengkorak. Dalam perhitungan mereka, kekuatannya si siluman tengkorak sendiri sudah cukup untuk menghadapi pemilik golok maut seorang, maka pada anggapan mereka, saat itu adalah saat yang paling baik untuk mereka menolong kawanan pemberontak. Dengan adanya pegangan demikian, maka menyerbulah mereka ke arah rombongannya si hitam. Ketika melihat keadaan tidak beres, Yo Chi Ye Chong yang selalu waspada lantas mementak dengan keras, apakah kalian semua cari mati? Mulutnya bicara, badannya tidak tinggal diam. Ia bergerak cepat hendak menyerbu masuk lagi ke dalam. Si siluman tengkorak lantas perdengarkan suara ketawanya yang aneh, cepat bagaikan kilat sudah turun tangan membokong Yo Chi Ye Chong. Yo Chi Ye Chong baru saja bergerak sama sekali tidak menyangka kalau si siluman tengkorak bisa turun tangan dengan cepat dan tiba-tiba sebelum dapat putar balik tubahnya, kekuatan yang maha hebat sudah datang menyerang, hampir sampai pada sasarannya. Dalam keadaan kepepet, dengan cepat lantas dikeluarkannya ilmu mengentengi tubuh yang sangat luar biasa sebentar ia telah berhasil menghindarkan serangan lawan, badannya melesat tinggi ke atas, meluncur dengan cepatnya akan kemudian menukik pula ke bawah. Ketika badannya masih berada di tengah udara, dengan cepat ia memutar balik dan sambil menukik turun balas menyerang pada si siluman tengkorak. Serangan yang dilakukan dari atas, lagi pula dilakukan dengan disertai perasaan sangat gemas, dapatlah dibayangkan betapa hebatnya serangan itu. Tetapi Louis Bok Tong tidaklah kecewa mendapatkan julukan siluman tengkorak. Namanya pun pernah menggetarkan dunia Kang O. Ia sudah mempunyai daya rasa yang sangat hebat. Dari jauh ia sudah tahu kalau Louis Bok Tong juga balas menyerang, maka ia lantas gerakan kakinya, mundur sampai beberapa tombak jauhnya. Louis Bok Tong setelah menyerang si siluman tengkorak tidak berhasil, badannya lantas melesat masuk ke dalam ruangan. Di sana dia melihat si hitam dan kawannya terdesak ke satu sudut, walaupun sudah melawan dengan gigih juga kelihatan olehnya mereka tidak berdaya menahan serangannya beberapa puluh orang-orang kuatnya In Mo Kau itu. Si hitam sekalian melihat Yo Chie Cong masuk ke dalam ruangan, semangatnya lantas terbangun seketika sekarang mereka maju merangsak lagi dan berdaya hendak merebut kemenangan. Yo Chie Cong dengan suara ketus dingin berkata kepada orang-orangnya In Mo Kau, kalian sendiri yang cari mampus jangan sesalkan kalau aku nanti turun tangan terlalu ganas. Orang-orang In Mo Kau yang akan sudah berhasil memukul mundur anak buahnya golongan pengemis, tiba-tiba dikejutkan oleh ucapan Yo Chie Cong tadi, yang pada saat itu kelihatan sedang berdiri di tengah ruangan dengan wajah beringas, sehingga semuanya pada menghentikan gerakannya dan terus menyingkir ke kedua sisi. Yo Chie Cong, sambil ulapkan tangan ke arah si hitam, berkata, cepat kalian keluar. Si hitam dengan rombongannya, seraya menggiring bekas anak buahnya Chuli beserta Chuli sendiri yang memberontak berlalu meninggalkan ruangan tersebut. Selagi Yo Chie Cong hendak turun tangan membereskan ujiwanya orang-orang In Mo Kau, di pekarangan terdengar suara ribut yang kemudian disusul oleh terdengarnya suara jatuhnya orang dan diantaranya ada yang berseru, jangan kasih iblis tua itu meloloskan diri. Yo Chie Cong dalam hati merasa kaget. Ia tahu yang siluman tengkorak tentunya sedang berusaha untuk melarikan diri. Dalam gusarnya ia lantas turunkan tangan kejamnya cepat. Dengan menggunakan gerak tipu ketiga dinamakan sinhang loksyap dari ilmu oubok sin kang, sekejapan saja suara jeritan yang mengerikan terdengar saling susul dan semua orang kuat dari In Mo Kau seolah disapu angin puyuh, semuanya telah berjatuhan di tanah dengan tidak mampu bangun lagi. Yo Chie Cong sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memeriksa mereka itu sudah mati ataukah masih hidup, dengan cepat sudah melesat keluar dari dalam ruangan dan kemudian berseru pada si hitam, hitam, kalau ada waktu kita ketemu lagi. Laksana anak panah lepas dari busurnya, badan Yo Chie Cong melejit keluar mengujar si siluman tengkorak tetapi sungguh aneh bin ajaib. Hanya dalam tempo sekejap mati saja si siluman tengkorak itu sudah tidak dapat dilihat bayangannya. Bukan kepalang jengkel dan gusarnya Yo Chie Cong ya terus mencari ubekan di mana tempat persembunyiannya musuh besarnya itu. Perlahan di sudut timur sudah terlihat sinar terang. Bintang di langit pun sudah tidak terlihat lagi. Dari jauh terdengar suara berkicaunya burung dan berkokoknya ajam, suatu tanda. Bahwa Seng pagi telah menjelang tiba. Tetapi, sampai pada saat itu bayangannya si siluman tengkorak masih belum kelihatan. Matahari sudah mulai muncul. Yo Chie Cong dengan hati penuh rasa penasaran telah menghela nafas berulang ia mengendurkan gerak kakinya dengan lesu berjalan di atas jalan raya. Sungguh tidak pernah diduganya, karena kelalaian sedikit saja ia telah memberikan kesempatan musuh besarnya meloloskan diri lagi. Makin memikir makin jengkel, sehingga otaknya dirasakan butek dan dadanya seperti mau meledak. Tiba-tiba suatu pikiran terlintas dalam otaknya, siluman tengkorak Lwi Bok Tong kini menu jabat sebagai pelindung hukum dari perkumpulan Imokau. Saat ini sudah tentu juga ia balik ke pusat perkumpulannya yang letaknya di dekat daerah Gunung Tai Piat Sania sendiri saat itu memang juga bermaksud hendak mengunujungi pusat perkumpulan kawanan iblis itu untuk membuat perhitungan dengan pemimpinnya. Di samping itu, ia juga hendak mencari tahu apa sebabnya perkumpulan Imokau selalu menghendaki jiwanya maka jikalau benar Lwi Bok Tong berada di situ sesungguhnya adalah suatu hal yang sangat kebetulan sekali baginya. Karena mengingat itu semua, perasaan jengkel serta gusarnya yang membuat pikirannya pepat, perlahan mulai meredah, semangatnya pun sudah terbangun kembali. Selagi enaknya ia berjalan, tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan manusia yang lari ke arahnya. Dalam kagetnya, dengan cepat ia sudah bersiap sedia. Di antara desiran angin, bayangan orang itu tahu-tahu sudah merandek di hadapannya sejauh tidak cukup dari satu tombak. Pada saat itu barulah ia mendapat kenyataan bahwa bayangan orang adalah si Hwes Hio Gila Fo Angko Hwes Hio. Di wajahnya Hwes Hio Gila itu ternyata tidak seperti biasanya, kini kelihatan wajahnya muram, seolah sedang diliputi perasaan kesal, rupanya menghadapi banyak kesulitan. Yu Chie Cong memberi hormat padanya dan kemudian berkata, Lo Chiam Poe, tidak dinyana kita akan bertemu lagi di sini. Fo Angko Hwes Hio delikan matanya dan menjawab dengan suara engos-engosan, Bocah, kau tentunya tidak mengira kalau aku datang khusus untuk mencari kau sendiri. Mencari Bo Ampoe tanya Yu Chie Cong terkejut, badannya mundur setindak. Oleh karena kau, Bocah, sampai aku situa bangka larian kemana sebaliknya kau kelihatan enakan saja. Yu Chie Cong menjadi semakin bingung dibuatnya ia lantas bertanya dengan terheran, ada urusan apakah sampai Lo Chiam Poe perlu mencari Bo Ampoe. HMM, bocah saatku untuk menerima kebenaran telah dibatalkah holahmu. Perkataan ini membuat Yu Chie Cong merasa geli dalam hati, sehingga hampir saja ia ketawa sedangkan dalam hatinya diam berpikir, kau si Hwes Hio gila ini yang masih suka minum arak dan makan barang berjiwa, poh masih bisa bicara hendak menerima kebenaran. Kalau begitu nanti para Hwes Hio di dalam dunia bisa menjadi dewa semuanya. Meski dalam hatinya berpikir demikian, di luarnya kelihatan masih berlaku sangat menghormat terhadap Hwes Hio anginan ini. Harap Lo Chiam Poe suka jelaskan persoalannya, demikian akhirnya ia berkata. Noleh karena kau dengan budak perempuan itu, membuat situa bangka pengai linglung tak bisa balik kembali ke pulau batu hitam di lautan Lem Hei, sedang aku, si Hwes Hio gila, juga tidak bisa ke gunung Cengkeng Hong. Bocah dosamu ini besar sekali. Yo Chiam Poe menjadi semakin tidak mengerti. Bagaimana utah yang juga dibawanya, maka sambil kerutkan kening, berkata pula ia, Bo Am Poe masih belum mengerti maksud Lo Chiam Poe. Kau ini benar-benar tidak tahu, apa berpura-pura? Bo Am Poe benar-benar masih belum mengerti apa maksud perkataan Lo Chiam Poe. Sekarang aku mau tanya kau. Di mana adanya adik Hengmu sekarang? Eeeh, ketika Bo Am Poe meninggalkan Bong Goat Peng di gunung Hoasan, bukankah ia sedang sama dengan Lo Chiam Poe berdua? Si Hwes Hio gila mendadak berubah wajahnya. Bocah, belum lama waktu kau meninggalkan kami tempoh hari, ia juga naik ke atas puncak tetapi lantas tidak balik kembali. Hal ini sesungguhnya Bo Am Poe tidak tahu sama sekali, kata Yo Chie Cong sambil gelengkan kepala. Ia telah berkata hendak melihat kau di atas puncak, tapi Bo Am Poe tidak pernah melihatnya. Keduanya lantas pada terdiam di tempatnya. Tidak lama kemudian berkata pula Fo Ago Hwes Hio, Bocah, benarkah kau tidak tahu bagaimana Bo Am Poe berani membohongi Lo Chiam Poe? Apalagi, juga tidak ada untungnya. Membohong. HMM, kalau begitu, terpaksa aku harus mencari lagi secara berpencaran. Aku berikan padamu batas waktu tiga bulan saat itu nanti kita bertemu di rumah makan OE Yeholau. Baiklah, Bo Am Poe menurut perintah Lo Chiam Poe. Tetapi, Bocah, sekali lagi ku peringatkan padamu sekali janganlah kau lupakan itu kejadian, tatkala kau mengobati budak perempuan itu dengan ilmu muliang kek cinguan, lagi juga budak perempuan itu cinta sekali padamu, cintanya sangat besar. Yo Chie Cong yang mendengar itu menjadi merah parasnya, kemudian berkata sambil ketawa getir, Waktu itu, Bo Am Poe sudah jelaskan pada Chiam Poe bahwa Bo Am Poe ada mempunyai kesulitan yang sangat besar, sehingga tidak bisa tangkap jodoh dengan nona Uthai atau kepada wanita lainnya, siapa saja. Tutup mulut waktu itu kenapa kau terima baik perintahku. Ya saat itu Bo Am Poe tidak bisa tinggal peluk tangan begitu saja melihat Uthai berada dalam keadaan bahaya. Bo Am Poe telah pikir bahwa nanti, setelah urusan selesai Bo Am Poe akan memberi keterangan sendiri pada nona Uthai. Kalau ia seorang gadis bijaksana dan bisa memahami kesulitan Bo Am Poe, rasanya tidak sukar untuk dia memaafkan Bo Am Poe. Tapi, kalian berdua yang sudah bersentuhan tubuh waktu mengobati dia, apakah kau masih merasa tega suruh ia kawin dengan laki lain? Anak gadis dalam dunia Kang Ouapa masih perlu mempertahankan segala peraturan begitu? Tapi, kalau dia tidak mau terima, Yo Chie Cong Bungkam tidak dapat menjawab. Kalau sampai benar-benar terjadi Uthai Heng tidak mau mengerti, urusan ini memang akan menjadi runyam sekali. Tetapi ia sendiri pernah bersumpah bahwa setelah semua urusannya selesai nanti, ia hendak pergi menyusul arwahnya Siang Kuan Kiao Kera bagaimana ia bisa melanggar sumpahnya sendiri? Maka itu, setelah menjublek sekian lamanya barulah ia dapat berkata pula tentang urusan ini, bagaimana kalau kita nanti bicarakan lagi setelah dapat menemukan Nona Uthai. Baiklah tapi, bocah hatilah jaga dirimu. Aku si Ho Os Hyo gila bukan seperti lampu yang sudah akan kehabisan minyak. Yo Chie Cong hanya mengganda dengan ketawa getir. Mendadak ia ingat sesuatu, maka lalu menanya. Apa Lo Chiam Puee tahu? Manusia Gep dari rimba persilatan dan muridnya mengasingkan diri di gunung Ho Asan sebelah mana? Hal ini aku sendiri juga masih belum tahu. Kalau begitu dengan Kera bagaimana Lo Chiam Puee bisa mengadakan perjanjian dengan dia? Itu kan sederhana sekali tinggalkan saja tulisan di atas batu Hang Goateng. Yo Chie Cong seolah sudah putus asa, ia ingin sekali dapat menemukan sekali lagi pada Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa supaya dapat membuktikan asal usul dirinya. Apakah betul seperti apa yang diucapkan oleh orang misterius berkedok kain merah? Tampaknya rahasia yang mengenai dirinya terpaksa harus menunggu sampai dapat bertemu dengan Giyok Bin Kiam Po lagi baru bisa dibikin jelas. Kalau mengingat Giyok Bin Kiam Po, hatinya dirasakan sakit dan sedih. Kalau benar yang iblis wanita itu adalah ibunya sendiri, hal ini sesungguhnya sangatlah menyedihkan hatinya. Si Ho Osiyogila yang melihat perubahan pada wajahnya Yo Chie Cong yang agaknya tengah melamun, lantas membuka pula mulutnya untuk mengalihkan pembicaraan ke lain soal. Bocah, malam itu ketika kau mengejar Hoan Tian Hoa mengapa lantas tidak kembali lagi? Boampoye anggap bahwa urusan Gunung Hoasan itu sudah selesai, maka itu Boampoye cepat pergi mengurus soal lainnya oleh karena ita juga maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk Boampoye balik menemui Lo Chiampoye berdua. Dalam hal ini Boampoye mohon supaya Lo Chiampoye suka maafkan. HMMM. Dan sekarang ini kau mau kemana lagi melanujudkan usaha Boampoye untuk mencari musuh suhu. Baiklah kalau begitu. Kau boleh terus melanjutkan usahamu. Tapi, urusan yang mengenai dirinya budak perempuan itu janganlah lupakan perhatikanlah betul, baiklah sampai ketemu lagi. Yo Chie Cong berkata sambil memberi hormat, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya dengan berjalan perlahan. Urusan Uta Heng membuat pikirannya menjadi tambah risau. Nona yang agak berandalan dan selamanya menuruti kemauan seng hati sendiri itu entah ada kejadian apalagi yang menimpa atas dirinya. Tempo hari ketika terjatuh dalam tangannya Chin Bienio, hampir saja jiwanya melayang. Di sepanjang jalan itu pikirannya Yo Chie Cong terus bekerja keras, ia mengenangkan kembali semua perjalanannya selama ia muncul di dunia Kang Oung. Semua itu seolah suatu impian yang aneh, sebab impian itu agaknya akan berlangsung terus. Terima kasih. Terima kasih.